Intro Mitsubishi Outlander 2013 Harga yang ekonomis Spesifikasi fantastis Nah di belakang gue sekarang Udah ada Mitsubishi Outlander 2013 PX seri tertingginya Sengaja ini akan gue review Karena ini Memang akan dijual Nah tapi sebelum dijual Gue akan review dan Kebetulan temen gue ini yang punya Dia penceting Guys lu sekarang lagi nge-review otomotif Mobil bekas ya Dan dia bilang boleh nih Direview mobil gue Sekalian Syukur-syukur siapa tau Kalau laku Bisa jadi rejeki Nah Jadi langsung aja Gue panggil temen gue Iya Thank you banget Gimana kabar Baik Gimana nih Ini hamster Oh enggak Ini mobil Jadi temen gue ini Dia juragan hamster ya Nah dia Ini hasil dapet dari Jualan hamster Jualan hamster dapet begini ya Oke luar biasa Nah Her singkat aja nih Yang gue mau tanya sama lu Sebelum gue mau keliling-keliling di dalam Alasan lu dulu kenapa milih mobilnya gimana Kalau alasan gue milih Outlander itu dulu Pertama harganya yang Emang Harga belinya Murah ya Bener-bener murah Daripada gue beli LCG sih kan Menurutnya bener-bener gue beli kayak gini sih Dengan spesifikasi yang Dengan spesifikasi yang Yang bener-bener Bener-bener udah kayak 400 jutaan 400 jutaan Nah selama lu punya ini Apa aja yang udah lu Modifikasi dari Outlander ini Kalau untuk dari Sebelum modifikasi Gue ini gue peramajan dulu Biasanya kalau Outlander Kaki-kaki ya Ya betul Masalah Jadi semua kaki-kaki udah gue beresin Dari terot Sama rakstir Semua udah gue benerin Terus Ya kali modif-modif standar aja sih Kalau ini Ini gue liat juga peleknya dari HSR ya Iya HSR HSR yang 17 Tingnya 18 Oh tingnya iya Yang 18 Itu aja Sama gue Warnanya sih kenapa lu pilih Emang udah Emang Gue seneng warnanya gelap gini ya Ya Kalau Kan selera sih Kalau warna sih menurut gue Jadi emang gue liat tampilannya Dari Outlander PX ini Dia gak yang neko-neko banget ya Gue liat mau dipandung Yang memang Fungsionalitas ya Gue liat ya Jadi keliatannya Memang menambah kalem Selain dari ban nih Kita liat dari Exteriornya dulu deh ya Exteriornya apa lagi Yang lu tambahin selain ban Kali cuma exterior LED nih LED Lu udah tambah LED di bawah Sama kenalpot Ini dia harus dibolongin lagi Apa enggak sih Itu gue bolongin sendiri Oh dibolongin sendiri ya Cuma itu udah rapi ya Kliatanya ya Terus abis itu Apalagi kenalpot Sama Kenalpot Kenalpot ya Kenalpotnya udah gue rubah Tapi kenalpot Udah lu Ganti jadi full system Nanti kita akan liat kenalpotnya full system Seperti apa Dan Selain itu Dari exteriornya Dalam Apalagi yang udah lu tambahin Kalau dalam Kali throttle control Sama Udah aja throttle controlnya juga ya Udah aja throttle control Jadi Ibaratnya kalau throttle control itu Mode sport lah ya Betul Lalu kalau digas Langsung Langsung loncat itu mobilnya Nah Selain throttle control juga Udah ditambahin Cruise control Jadi kalau lu jalan jauh Ke tol Udah lewat tol Udah gak usah injek Gak usah injek Jalan aja Bisa jalan sendiri Berarti ya Luar biasa Berarti udah kayak expander ya Kayaknya pada saat itu Tahun 2013 Memang Enggak begitu banyak sih Mobil-mobil yang Pakai Cruise mode ya Lu kasih modif apa nih Itu Body kit paling ya Body kit ya Oh ini udah ganti Aslinya kayak begini Aslinya kayak begini Apa yang beda Ini apa Ini bolong-bolongannya asli Ini Bolong-bolongannya asli ya Ya kayak gini Asli bolong-bolongannya Oh ini udah diganti berarti ya Jadi Body kit depan Belakang udah gue ganti Body kit depan Terus kita geser ke samping Ini juga gak ada lagi Berarti disini Modif Gak ada Ini merah dari sana Apa emang Itu Cuman decal aja Apa namanya Kating sticker Gak apa-apa Jadi menambahkan kesan Estetik Estetik sportnya disini Oke kita geser ke samping Nah kesamping ini gue liat Velgnya juga udah berubah Dari standar ya Ya Velgnya udah gue rubah Jadi sekarang HSR HSR Pakai HSR Ring 18 Kan kalau untuk bawaan Outlander itu Ring 17 ya Ring 17 Lu cuma naikin satu aja Karena gue nyarinya kenyamanan Nyaman sih ya Enggak biasanya kan kalau Dilihat kalau misalnya yang bawa kayak gue ya Memang senangnya masih yang roda-roda Jaraknya agak jauh ya Biasanya yang berarti itu gak begitu Suka yang ceper-ceper Enggak Biasanya yang kecil-ceper Soalnya gue Emang ini mobil gue pake jauh Oh Sementara ini pake buat yang Luar-luar kota Luar-luar kota Enak Terus buat suspensi Ada yang gue tambah-tambah Enggak ada suspensi Asli Ya gue ganti Itu yang gue bilang Peremajaan ya Peremajaan aja ya Kayak terot Ya gitu gue ganti Ya perawatan rutin lah ya Kan emang namanya Mobil udah 2013 ya Sekarang udah hampir 10 tahun Siap Dari depan Dari samping Terus mana lagi Hanya Pelek sih Kalau menurut Pelek ya sampingnya Terus Berarti kalau menurut gue Ini minimalis banget Ya betul Memang cuma buat bikin ganteng lah Jadi gak begitu Yang banyak dirobak Diceperin Suspensi dipendekin Enggak Enggak ekstrim Enggak ekstrim Jadi buat Consumer Yang meneruskan perjuangannya Juga Masih merasakan Originalitasnya sedikit Dari Outlander ini Pelek aslinya Pelek aslinya udah gak ada Udah gak ada ya Siap Oke Kita ke bagian belakang sini Waduh Ini Tempelan apa Emang beneran Ini bener Ini kenal potnya Emang full system Ada remote nya Jadi ada suara Sport nya Ada suara biasanya Oh gitu Wah luar biasa ya Jadi udah kayak Ya Apa kayak Mobil-mobil premium lah ya Sport-spot premium Ala-ala lah Ala-ala lah Tapi tadi gue denger juga Suaranya udah Enak banget Brum-brum-brum Jadi cocok banget Terus lu tambahin aksen merah juga ya Ya ini cuman Stiker aja Stiker aksen merah Ya jadi emang bener-bener Modifikasinya Minimalis Minimalis Dan simple Gak banyak ngerubah Dari mobil ini Sehingga Buat Kalau memang mau dijual lagi Juga ya Yang gak suka ceper Atau yang mau diceperin Masih aman Standar Standar Tapi oke lah Oke Oke Ini dari eksteriornya Udah gak ada lagi ya Udah gak ada lagi Kalau interior juga Gak ada Gak ada Gak ada Ori semua Sip Berarti ini bisa gue buat cobain Gue liatnya dalam Boleh ya Silahkan Silahkan Ini Outlander Sport tahun 2013 2013 Oh 2012 2012 Tapi pemakaian 2013 2013 Karena pada zaman itu Kalau gak salah Ini masih build up ya Betul Ini build up Oh build up Jepang Kalau Thailand Gue gak tau Thailand kan ya Kayaknya sih Thailand sih Tapi emang ini build up Build up 2012 Nyampe sini Baru pemakaian 2013 Berapa harganya Nanti akan kita tau Di akhir video Harganya Wah Wah pokoknya deh Daripada Daripada Mending Ini Oke siap Nah Tadi kita udah review luarnya Seperti apa ya Nilai-nilai plus aja Seriornya ya Gak perlu detail Karena mungkin temen-temen Udah tau Outlander itu Seperti apa Tampilannya tuh Lihat manis banget Depannya Tambahan body kitnya Juga gak yang terlalu lebay Apalagi belakangnya Outlander itu Yang aduh Baratnya kalau Tidur lu kebawah mimpi Gak Outlander ya Oke Tadi kita udah kasih tambah Nilai plus-nilai plus Yang modifikasi simple Yang ada di Outlander ini Minimalis Ekonomis Tapi Bikin tampilan Makin ganteng Dan setelah ini Gue mau lihat-lihat dalamnya Dan mau coba ini ya Oke 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 thank you banget bro Oke makasih Semoga Mobilnya cepat laris Oke Harganya berapa Tungguin Di akhir video Akan gue kasih tau Berapa harga dari Outlander Sponline Yuk kita lihat dalamnya Wow Oke Sekarang gue mau ngerasain Dimana Mengendarai Outlander ini Dan ngerasain interior Di dalamnya Pertama kali naik Yang gue rasain Yang gue rasain Buat gue pribadi ya Yang berukuran tubuh Seperti ini Terlihat cukup Ngepas Cukup ngepas Tapi ini semua bisa Disetting maju mundurnya Ya Bisa disetting Bisa disetting Ukuran maju mundur Terus Joke juga bisa Direndahin lagi Semua masih manual Cuman ada tuasnya Semua disini Oke Untuk steernya juga Udah Tilt and telescopic ya Jadi Kalau memang Ukuran kaki kita Segini ya Kita tinggal ngepasin aja Kalau terlalu panjang Mepet perut Ini bisa di Iya Turunin seperti ini Cocok Ya untuk mobil seumurannya Pada saat itu Tahun 2013 Ini lumayan Menarik banget ya Dan Dari semua keunikan Kunikan yang ada disini Ini panoramic roof Jadi Memang gak bisa dibuka Tapi Kita bisa ngeliat Ke atas gitu ya Namanya panoramic Ini bisa ditutup Ini Ini udah ada panoramic roofnya Kita buka lagi Stop Kalau masih kurang Buka lagi Manual bisa Kalau mau lanjut Buka lagi semua Mantap Oke Dan Ini yang gue bilang Ada hal uniknya disini Jadi mobil ini Udah ditambahin Sedikit modifikasi Yang memberikan pengaruh Lumayan banget ya Yang pertama Itu adalah Pengatur Ban Udah canggih sih Menurut gue Udah ada suhunya Udah ada berapa PSI nya Tekanan Segala macam Udah ada disini Jadi ini dipasang disini Dia pakai tenaga Surya ya Dipasang disini tuh Canggih loh ini Ini merupakan sebuah inovasi Dan juga Ini udah ada Throttle control nya Kalau throttle control itu Ibaratnya Kalau mobil sekarang Ada mode sport Sama mode eco Nah ini udah ada disini Ya Udah ditambahin juga disini Termasalah satu modifikasi juga Yang bisa nambah Jadi Gaya mengemudi kita tuh Bisa disesuaikan Dengan Keinginan Satu Dua Dan satu lagi Yang bikin spesial Itu adalah Nah Dan yang ketiga Dia punya Kenal pot Yang bisa diatur Secara otomatis Suaranya Mantep banget kan Ini kalau Kita pencet A Mengering Kalau B Biasa Oke Langsung aja kita coba Gimana rasanya Outlander ini Oke Dari Gaya berkendaranya Buat Outlander ini Memang dia udah Didesain Sport ya Namanya juga Outlander Sport Yang anda rasakan Ini nuansa sportnya Langsung terasa banget Disini udah ada Bisa disetting Manual juga Dia punya beragam Kelebihan disini Selain Bisa Udah bisa manual Otomatis juga Dan juga ada Panoramic sunroofnya Ini gue tutup dulu Panoramic sunroofnya Asik Sore-sore ya Agak terang banget Matahari Biar Gak terlalu terang Gak terlalu panas Adem di dalam Nah Oke Asik ya Langsung aja Gue akan praktekin Ini jadi disini Tadi ada namanya Throttle mode Throttle mode itu Modenya ada yang Eco Ada juga mode yang Power Nah disini Tulisannya No ya Kalau no itu berarti Gak ada Modenya biasa aja Mode pengendaranya Ini kita tambahin disini F15 Jadi gue cuman gas sedikit aja Dia udah langsung terasa ya Kalau Tambahin lagi Mode 2.5 Oh Mencuat Nah Langsung Langsung berasa banget gitu Kayak loncatnya gitu Kita gas sedikit aja Langsung berasa ya Ini kita coba yang Kenal potnya Kita on-in Rasanya ya Suara power itu langsung Wah Kacau sih ini Asli kacau-kacau Asli loncat ya Ini katanya Kata seri Jangan ditambahin yang Wuh Hahahaha Ya 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 Memang berasa banget Perbedaannya ya Setelah ditambahin ini Jadi ini semacam kayak Apa Settingannya ya Kita mau yang Mode Eco Atau mau mode apa Karena disini juga ada Mode Eco nya Oh jangan yang 35 Mode Eco nya Ini mode Eco nya Udah ada Dan juga Untuk informasi ya Ini udah ditambahin Head unit nya Dari GFC Juga udah ada Kamera mundur nya Ya Nah ini kalau mode Eco ya Kita gak bisa expect lebih ya Tahu sedih lah Kalau mode Eco ya Malaupun dibejek apa Tapi gas kita Tetap aja Berasanya kayak ditahan Dari interior nya Ini kulit nya juga Masih bagus ya Belum ada yang Luka-luka Belum ada yang Macem-macem Terus kalau Personal nya juga Ya Namanya pemakaian ya Jadi agak kusam sedikit-sedikit Handbrake nya masih manual Namanya sport ya Jadi Masih pakai tangan Suka banget Kalau saya mode tangan gini Terus AC nya Juga masih dingin Ini padahal Tuh Dingin ya Ini gak begitu kenceng banget Freon nya ini Masih di tengah Tapi dia udah cukup dingin Jok nya pun Kulit Son udah ada twitter nya Tadi gue cobain Suaranya Cakep banget Gak yang terlalu Pecah-pecah banget Enggak Terus nuansa kabinnya Juga senyap Karena dia karet-karet Itu juga masih bagus Kaki-kaki Gimana rasanya Setirnya juga Masih oke Yang menurut gue Dengan harga yang Valuable ya Yang tadi udah dikasih tau Harganya Itu menurut gue Ini salah satu Pilihan yang Recommend banget Karena dengan harga segitu Kita udah bisa dapetin Mobil SUV support Seperti ini ya Kedap Cakep Airbag nya juga ada dua Apalagi ditambah Dengan beberapa Fitur-fitur tambahan Seperti tadi Saya rasa Harga Yang ditawarkan oleh Mobil ini Valuable banget Wow Rasanya Mobil ini Masih enak banget Ternyata memang ya Sensasi Mengendarakan Outlander Mengendarai Outlander Itu punya rasa Tersendiri Mobil ini Untuk pemakaian sehari-hari Menurut gue Worth it banget Lagipula juga Upgrade-upgrade nya Minimalis ya Udah Keles Udah segala macem Tadi Gue lupa lagi Ngerasain Ternyata Dia udah auto lock Bahkan Expander Seri pertama aja Belum bisa auto lock Dan ini udah Jadi menurut gue Berapa harga yang pas Buat mobil ini Bukan menurut gue sih Orangnya langsung Yang udah ngasih tau Ini harga Dibuka 195 juta aja Outlander 2013 Seri tertinggi Panoramic sunroof Dengan modif minimalis Dari peleknya Udah ada throttle control Udah ada pengatur Otomatis Tekangan ban Head unit Double din Dan Kena upot yang Suka banget gue Sama suaranya Kalau dihitung Nilai modifanya Udah hampir 40 juta Kalau gue hitung Secara kalau kasih 40 juta Kita kurangin 10 juta lah Harga pasarannya 185 Ditambah 30 juta Berarti 200 lebih Tapi buat lo semua Yang ada di channel Sultan Auto Indonesia Harga spesial 195 juta aja Daripada beli LCGC Harga segitu Amanza second Fellow second Ya gue yakin Kalau udah ngerasain ini Ya Tipis-tipis lah ya Gue lebih baik ini sih Tapi lagi-lagi Semua sesuai kebutuhan ya Kalau memang lo keluarganya Banyak Anaknya 5 Ya lo jelas Nggak cocok pakai ini Ini cocok banget Buat keluarga muda Atau Pembisnis-pembisnis muda Atau emang buat lo Yang pengen banget Cari mobil pertama Yang berkesan Buat nongkrong Nggak malu-maluin Nongkrong di mall Buat jalan-jalan kemana aja Siap buat diribas Oke Sepertinya Review dari gue udah cukup ya 195 juta Lagi-lagi akan gue Bilang nih 195 juta Buat dapetin mobil kayak gini Oke banget Mau Nego? Nggak usah pakai Nego-Nego deh Langsung aja kontak di bawah Datangin Lihat unitnya Nego BBM Dikasih Nego BBM 100 ribu Dan juga ini Untuk informasi ini Selalu diisi Pakai bensinya Pertamax Nggak pernah nyentuh Yang namanya Pertalet Oke gitu Sekian review dari gue Terus ikutin Update video di Sultan Auto Indonesia Gue akan terus Nge-review mobil-mobil bekas Dan buat teman-teman Yang punya mobil bekas Mau dijual Mau dipublikasikan Punya showroom Dan lain segala macem Tulis aja di bawah Jangan lupa di klik like Subscribe dan komen Share video ini Kalau berguna Buat teman-teman semua Oke Jumpa lagi bareng gue besok Di Sultan Auto Indonesia Gasball Gasball Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax